Pemirsa Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional yang membahas pembagian bidang dan sektor usaha ke dalam 14 kelas terutama. RAKORNAS digelar untuk mensinergikan langkah dunia usaha dengan kebijakan pemerintah. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional untuk mensinergikan langkah dunia usaha dengan kebijakan pemerintah yang dirangkum dalam tema Pemerintah Bersama Dunia Usaha mendorong penciptaan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan kesenjangan. Ketua Komite Tetap Investasi Dalam Negeri Reza F. Mas Paitela mengatakan pembahasan dalam RAKORNAS pada kelas terbidang keuangan diantaranya mempermudah masuknya perusahaan-perusahaan ke pasar modal guna menggerakkan ekonomi nasional, khususnya di sektor real. Kemudian mengenai sarana untuk menunjang usaha kecil menengah yang terintegrasi guna mengangkat perusahaan skala UMKN di Indonesia serta meningkatkan kemajuan sektor usaha industri. Kita bisa menggerakkan ekonomi nasional khususnya di sektor real melalui berbagai macam kebijakan. Dan salah satunya adalah tentunya bagaimana peran daripada pasar modal sehingga dengan kita mempermudah masuknya para perusahaan-perusahaan Indonesia ke pasar modal itu juga akan merupakan sumber dana utama bagi pada pertumbuhan itu sendiri. Selain itu, Wakil Ketua Komite Tetap Investasi Dalam Negeri Uni, Indrani, menambahkan RAKORNAS tersebut juga menghimpun masukan-masukan strategis dari kalangan dunia usaha dan melakukan sinergi dengan langkah dan kebijakan pemerintah. Hal ini bertujuan agar pengusaha dan pemerintah dapat selaras membangun bangsa. Ada 12 cluster dari ekonomi maupun investasi dan sampai dengan hubungan internasional. Jadi kita membahas bagaimana peran serta dari para pengusaha untuk membantu pemerintah, kita bisa berkoordinasi untuk kemajuan bangsa. Dalam RAKORNAS ini, KADIN Indonesia membagi bidang dan sektor usaha ke dalam 14 cluster utama. Mulai dari cluster bidang energi, perbankan, perindustrian, perdagangan, UMKM, pangan, dan lainnya. Sementara itu, ada juga cluster bidang perbankan, finansial, pasar modal, investasi, dan fiskal. Cluster ini terfokus pada peningkatan peran jasa keuangan, pasar modal, dan investasi yang secara inovatif guna mewujudkan stabilitas dan pemerataan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Ratu Rinan, Narto memberitakan.